ya baik teman-teman ini bisa lihat ya rangkaiannya jadi kabel ini saya pakai FTP cat 6 ya nah ini rangkaiannya sudah bisa dilihat ya sudah dipasang untuk kamera pertama dan kedua nah ini di monitor ya kita sudah kelihatan gambar ya ya kelihatan gambar di kamera satu dan kamarnya kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini akan kita coba pasang untuk ujung ini ya ini yang biru-muda biru dan biru sepasang ini untuk plus ini negatif dari check power ya Nah ini salah satu aja nih mau kita pakai satu aja cukupnya untuk data dari CCTV-nya salah satu aja cukup mau yang oran ini untuk balun CCTV ya untuk balunnya jadi data itu cukup satu kabel aja cukup satu pasang kabel untuk balun CCTV ya nanti akan saya pasang seperti ini ya untuk ke positifnya saya pakai yang ini ya yang enggak ada putihnya yang enggak ada putihnya ya pencet dulu masukin kabelnya kabelnya hai 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 oke nah ini udah masuk kalau kenceng dia udah bakalan lepas temen hai 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 oke oke teman-teman nah seperti ini ya ini untuk power ini untuk data CCTV jadi nanti kalau untuk kamera yang terkejutnya akan kita pasang seperti ini jadi kita tidak perlu konektor lagi ya ini tinggal tidak perlu konektor BNC lagi ya semua powernya seperti ini nah ini rencananya power akan dapat dari sini oke ya jadi kabel ini juga ya powernya nanti oke jadi seperti ini sudah ready ready satu nah ini satunya lagi ini rencananya akan saya jumper untuk powernya ya teman-teman ya jadi saya udah buat seperti ini ya kalau sudah buat ini terminal box ya sudah saya solder ya untuk power saya cabang jadi dua ini untuk untuk data aja untuk data aja nanti yang dari sini ke sini untuk data yang ini untuk power masuk kemudian di cabang dua untuk keluar ke kamera yang satunya jadi ini cuma dua kameranya Hai baik teman-teman nah ini sudah saya sambung ya ini dari kabel ke yang mengarah ke DVR ya nah ini ada kabel warna hijau ini sepasang nanti untuk CCTV yang di box ini powernya di sini ya jenisnya di sini ya jenisnya di sini seperti ini powernya di datanya nah ini dia teman-teman ini udah dapat power dan data pakai kabel hijau ya sepasang ini pasang pakai kabel hijau nah ini powernya nah powernya dia dari sini nah ini power powernya pakai sepasang-sepasang ya untuk positif biru negatif yang coklat nah ini juga sudah dipasang positif yang biru ya ini positif ini negatif yang coklat kita bisa lihat ke sini nah ini nanti di cabang nih teman-teman masuk lagi ke kabel yang satunya lagi ya keluar ke sini jadi yang hijau ini nanti nggak pakai nih ya karena yang nanti dia pakai yang orang yang orang ini kita sambung aja ya ke kabel yang satunya lagi mengarah ke kamera yang satunya lagi ini ya yang sudah kita pasang ini yang kita pasang ya untuk powernya kabel biru dan kabel coklat kemudian ini orangnya untuk data nah ini sudah kita pasang nih sudah kita rakit ya ada dua kamera ya jadi satu kabel UTP ini ya UTP ini atau LAN ya kita gunakan kalau saya gunakan ala UTP yang CAT 6 ya ini yang CAT 6 biar agak tebelan biar enak pasangnya juga ya ini data untuk kamera pertama yang hijau sepasang dan oranye yang sepasang lanjut ke kabel yang berikutnya untuk kamera yang kedua ya oke ya ini powernya tetap menggunakan biru positif biru sepasang positif dan coklat sepasang ini positif eh negatif ya ya ini powernya saya buat rangkaian menggunakan terminal box ya ini saya paralel ya paralel kesini dan paralel kesana oke ya kita lihat ya nanti hasilnya seperti apa ya baik teman-teman ini sudah saya siapkan DPR untuk mencoba ya mencoba kita menggunakan balun ya balun jadi dengan menggunakan kabel kabel lan ya kabel lan ini ya ini kabel lan ini saya kupas ya jadi untuk yang hijau nah hijau ini ya ini sudah saya kasih balun CCTV nya ya yang hijau untuk data satu untuk kamera satu yang oranye sepasang ya ini untuk kamera dua ya oke jadi untuk yang kabel ini kabel coklat dan biru ya coklat negatif biru positif nah ini saya menggunakan wall supply dari dahwa juga nih ya jadi nanti yang terpakai hanya satu titik aja ya walaupun disini ada delapan yang kita gunakan hanya satu titik ya nanti disana tadi sudah saya perlihatkan di cabang ya di satbox pertama ya di jangsenpok pertama itu di cabang powernya oke ya kita sekarang coba ya eh masukkan ini yang untuk kamera pertama ya kamera pertama kita pasang disini kamera kedua oke teman-teman ini sudah saya pasang ya datanya jadi teman-teman bisa lihat ya ya baik teman-teman ini bisa lihat ya baik teman-teman ini bisa lihat ya ini rangkaiannya jadi kabel eh ini saya pakai FTP ketenang ya nah ini rangkaiannya sudah bisa dilihat ya sudah dipasang untuk kamera pertama dan kedua nah ini di monitor ya monitor sudah kelihatan gambar ya ya kelihatan gambar di kamera satu dan kamarnya kedua ya ini saya taruh satu taruh di kamar ya satu lagi taruh di ruang tamu nih ya nah ini ini kan kelihatan di tangan saya nih ini saya di ruang tamu nih pakai TV di ruang keluarga lah ya pakai TV di ruang keluarga nah ini kamera yang kedua ya kamera yang kedua ya ini saya pakai powernya ya ini untuk ini kabelnya yang datanya pakai yang orang ini gak dipakai karena ini kan potongan ya kabel ini potongan teman-teman jadi ini kabel yang dari kamera sana ya nah ini dia kabelnya jadi ini juga dipakai pakai yang oran ini saya bikin sendiri pakai terminal box jadi yang oran ini nyambung ke kabel utama nih yang ke arah DPR ini kabel yang ke arah DPR ya ini data yang oran untuk kamera kedua dan ini ini powernya ya powernya juga ngambil dari sini ini terminal boxnya saya bikin sendiri saya rakit sendiri ini sudah saya lem jadi gak begitu kelihatan yang intinya sih ini yang kabel coklat ya ini positif negatifnya ya coklat yang negatif hijau air biru positif jadi nanti keluarnya dua tuh ya yang satu untuk power di kamera yang pertama ini ya yang keduanya cabang keduanya untuk kamera yang kedua ya ke arah kabel yang ke sana kamera yang kedua sana ya dan ini nah yang hijau ya ini untuk data di kamera yang pertama ini ini jadi sambungannya di box pertama nih ya teman-teman ya jadi kabel UTP ini isi 8 ini kepakai semua nih ya jadi empat atau dua pasang ya ini untuk power yang sepasang-sepasang ya ini bisa untuk data atau untuk kamera jadi satu kabel UTP bisa untuk dua kamera ya itunya seperti itu ya seperti itu teman-teman ya ya jadi nanti ini tinggal dirapikan ya di tempat pemasangan ini udah saya tes dulu sebelum saya pasang udah saya tes dulu ya ya jadi mudah-mudahan di lokasi tidak terjadi masalah oke ya ya baik teman-teman ya inilah hasil percobaan yang dicoba ya untuk nanti bisa dipasang di lokasi ya jadi sudah kita coba dulu dan alhamdulillah sudah hasilnya sudah kelihatan ya oke itu saja yang bisa saya sampaikan ya jangan lupa untuk subscribe like comment and share kepada teman-teman dan semua jika video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati